Selamat pagi semuanya, kali ini saya berada di kota Treviso, 30 km dari kota Venezia. Pagi ini saya akan mengajak kalian semua jalan-jalan mengunjungi kota yang kecil dan indah ini. Mari sama-sama kita berjalan-jalan. Let's go. Terusih sampai sekarang. Hebatnya ya, disini walaupun zaman pertahanan, zaman romawi aja masih bisa ya. Masih berguna sampai sekarang. Oke sobat jelasin sekarang, sekarang brocan akan berjalan menuju ke pasar ikan. Jadi setiap pagi disini dijual ikan segar gitu ya. Mari bersama-sama kita menuju ke sana. Let's go. Oke sobat jalan-jalan Italia masih bersama dengan brocan. Sekarang brocan ingin menunjukkan tempat pertama street food yang lagi in di Treviso. Mari bersama-sama kita menuju ke sana. Let's go. Jarno. Fried calamari. Selamat makan. Bismillah. Jadi sesuatu hal yang wajar ya. Jadi kita bisa temuklah di mana aja. Cuma brocan kali ini ingin benar-benar mencoba bagaimana rasa dari fried calamari di Bottegong. Katanya sih enak. Mari kita coba. Benar-benar enak. Jadi campuran tepungnya itu gak terlalu ini ya. Gak terlalu berat. Rasanya juga renyah. Guri gitu ya. Pransi. Kita coba pakai lima. Jadi jika kalian sempat mengunjungi ke Treviso. Wajibkan untuk datang ke Bottegong ini ya. Jadi gampang sekali nemuinnya. Yaitu patokannya adalah Porta Santomaso ya. Jadi patokannya itu nanti di Bia Burkiliati. Pasti anda akan temukan. Oke perminta semua. Tadi brocan sudah merasakan gimana gurih dan renyahnya dari fried calamari di Bottegong ini. Jadi sangat worth it sekali. Oke. Tadi brocan habis 7 euro. Jadi bisa dibilang lumayan agak mahalan ya. 7 euro untuk satu porsi calamari. But it's okay. Worth it. Enak. Wajib dicoba ya. Dan jangan kemana-mana kita akan mengunjungi street food lainnya di Treviso yang kedua. Let's go. Sampai jelajah sekalian semua. Tempat di belakang perusahaan adalah sebuah palas atau istana. Orang sini namunnya Kasadei Kararesi. Bukan berarti ini tempat tinggal dari keluarga Karara ya. Cuman pada saat itu ditemukan pada tahun 1374 yang dibalik semen yang dindingnya itu bertuliskan Osteria della Croce. Jadi dimana pada waktu itu digunakan sebagai tempat singgah ya pada zaman pertengahan. Tempat singgah sebagai tempat makan dan hotel seperti itu ya. Yang digunakan oleh orang-orang Jerman pada saat itu untuk melewati Treviso dari bagian Kadoro dan juga orang-orang Australia yang melewati Friuli ya. Jadi tempat ini digunakan sebagai tempat singgah dan sekaligus untuk sebagai tempat makan. Mari kita lanjut melihat tempat-tempat indah berikutnya di Treviso. Sobat Jelajah Italia sekalian Brochan sekarang tepat berada di Buranelli. Buranelli bukan berarti kita di Venice ya. Kita berada di Treviso. Nah dinamakan Buranelli pada saat itu memang di zona ini banyak yang tinggal jadi seorang dagang-pedagang yang berasal dari Burano, Venice ya. Makanya dinamakan Buranelli. Indah sekali, mirip seperti Venice tapi ini kanal buatannya ya. Worth it right guys. Nah sobat Jelajah Italia sekalian bisa sama-sama kita lihat ya. Nah disini tuh kayak ada apa namanya. Masa itu yang bisa dilipati ya. Nah karena pada zaman dahulu itu digunakan untuk mencuci. Mencuci baju dan segala sesuatu lainnya ya. Kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia dikali ya. Samanya juga kali sebenernya sih sungai ya. Oke Treviso merupakan salah satu kota peninggalan bangsa Roma ya. Pada saat itu bernama Tarmisium. Berkembang pada tahun 1000 ya. Sempat mengalami kerusakan pada saat Perang Dunia pertama dan kedua ya. Tapi sempat direnovasi kembali dan sampai sekarang merupakan kota kecil. Yang sangat identik dengan Venice karena sangat-sangat mirip ya. Jadi jika Anda ingin melihat sesuatu yang baru silahkan Anda mengunjungi kota Treviso. Sangat favorit sekali. Sempat jelajah Italia sekalian bisa sama-sama kita saksikan bahwa di belakang Brojan itu ada sebuah pikiran ya patung. Dari zaman 1800-an. Nah patung ini memang merupakan simbol dari Treviso ya. Nah intinya di Treviso itu wajahnya. Di sini juga tertulis itu Hermadei Trevisi. Jadi memang lambang. Contoh dari AutoCentesco dari tahun 2000-200. Sudah ada di sini dari zaman 1800-an. Tempatnya dekat sekali karena jika Anda bisa mencapai municipio atau kantor pemerintahan di daerah Treviso ya. Di Aluji Bayo. Pas di sudutnya, sebelah kanan itu ada sebuah sumber air ya. Sumber air. Yang di atasnya ada rumpiran Treviso. Sobat jelajah sekalian. Sekarang Brojan tepat berada di zona Galeria della Strada Romana. Kenapa bisa dibilang Strada Romana? Ya karena tempat ini lah dulu tempat peninggalan dari bangsa Romawi ya. Strada artinya jalan Romana itu orang-orang Romana. Mari bersama-sama kita lihat di sini ada salah satu simbol di kota Treviso. Anda penasaran bagaimana sejarahnya? Mari bersama kita lihat. Let's go! Sobat jelajah sekalian. Brojan sekarang berada tepat di daerah Fontana Dele TT. Kenapa di daerah Fontana Dele TT? Fontana itu air mancur. Dele TT yang artinya payudara ya. Ya, konon ini memang dibuat pada tahun 1559. Dari tahun itu sampai runtuhnya Kerajaan Serenishima Republik Venice. Dulunya setiap tahunnya selama 3 hari berturut-turut. Keluar wine ya. Jadi dari satu payudara keluar red wine dan satu payudara keluar white wine. Dan itu untuk merayakan terpilihnya lurah ya atau kepala desa baru. Jadi dirayakannya seperti itu. Unik sekali Sopat Jelajah Italia. Sopat Jelajah sekalian semua Brojan berada di Piazza San Vito. Tempat belakang Brojan itu ada sebuah palas atau istana peninggalan zaman renaissance. Wow, bagus sekali. Dan tempat sekarang digunakan sebagai apartemen ya. Ini sekedar 30 km dari Venice. Anda bisa melihat satu kota yang indah sekali. Dan sangat menanjubkan ya. Jadi tradisinya benar-benar kuat. Dan disinilah tempat lahirnya Kiramisu. Gagal kalau kita datang ke Treviso dan mengunjungi kota yang indah ini. Tanpa mencicipi salah satu diset terkenal di Italia. Mungkin di seluruh dunia ya. Ya, betul. Kiramisu. Diset klasik ini memang lahir di kota ini. Dan bagaimana lezatnya diset. Ini mari sama-sama kita melaksakannya. Let's go. Coba lihat teman-teman. Disinilah. Ya. Firenya ya. Oke, enak sekali tidak terasa amis telurnya ya. Jadi balance dan tidak terlalu manis juga. Ya, balance ya. Enak. Sahabat. Jumat Italia bisa dengarkan suara lonceng gereja berbunyi. Ya. Tepat di samping. Atau tepat di belakangnya. Center pusat kotanya Treviso ya. Mari Pak Luisa. Jangan lupa juga kita minum espresso ya. Di Italia tanpa minum espresso kurang serak gitu ya. Suruh dulu. Baik, sobat jelajah Italia. Dengan seruputan cafe espresso Italia tadi berakhir pula. Jalan-jalan dan makan di Treviso Italia. Jadi jika Anda ada pertanyaan, tulis di kolom komen. Mungkin kota mana yang ingin Brocan kunjungi. Dan makanan apa yang ingin Brocan rasakan. Supaya nanti bisa berbagi dengan pemirsa semua di rumah. Saya Brocan dari Italia. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax